Kalau orang soal itu, kalaupun tidak bisa mencintai, tidak akan berbuat dolim. Tapi lihat, mungkin sudah tidak cinta, tapi untuk kembali kok susah. Bisa jadi Anda yang memang bikin tidak nyaman dia. Anda harus belajar dong, Anda koreksi diri Anda sendiri. Kenapa kok suami menjadi tidak mau? Sudah punya anak padahal di dalamnya. Apakah Anda telah bikin dia tidak nyaman? Ini harus koreksi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersuat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma salli ala, saya Dina Muhammad. Waala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Saya hamba Allah dari Jakarta. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Buya, izin bertanya ya Buya. Buya, Apakah saya kan sudah bercerai sama suami saya gitu kan? Jadi, saya itu ingin rujuk, tapi suami saya tidak mau. Itu, saya, apa ya, gimana ya Ibuya gitu, menghadap, mengikhlaskannya. Terus, dia katanya kan sholat istihara, tapi sudah berbulan-bulan, dia katanya enggak, enggak pernah ada mimpi. Saya harus ikhlas gitu ya Buya. Atau saya juga, enggak mencium bau surga ya Buya, kalau kena bercerai gitu ya Buya. Gimana? Anda minta cerai? Awalnya, gini Buya, awalnya kan Buya, dia kan, saya kan lagi hamil, jadi dia bilang, kita cerai nanti setelah melahirkan gitu kan Buya. Anda minta? Terus dia, enggak, dia sendiri Buya. Jadi rupanya pas, pas dia, apa namanya, masa yang mau melahirkan, dia kecelakaan. Setelah kecelakaan, dia bilang, pas saya tanya, kata dia enggak jadi, katanya kan Buya. Jadi rupanya, pas dia sembuh, dia kasar lagi sama saya gitu kan Buya. Jadi, pas dia kasar itu, saya, kebawa emosi. Jadi saya bilang, yaudahlah, bisa aja. Rupanya dia kok, mau gitu Buya. Terus saya jadanya nyesel, saya udah minta maaf, tapi dia enggak mau juga rujuk. gimana ya Buya? Baik. Subhanallah. Begitulah kadang, justru yang terpenting bagi Anda, kalau Anda masih bisa pegang handphone, pegang handphone, biar diskusi. Ngobrol langsung, nanti bisa lebih serius. Jadi gini, perceraian itu diperkenankan dalam Islam untuk sebuah tujuan, untuk membenahi. di saat tidak mungkin bagi keduanya untuk bisa damai, maka bisa langkah pertama adalah dikasih cerai satu. Cerai satu untuk belajar. Untuk belajar, sehingga dengan belajar dari cerai satu ini, nanti kembali atau tidak kembali, ini adalah nanti. Proses. Nah tentunya di saat akan kembali itu tuntut setelah memantangkan dia dengan perencanaan yang baru lagi. Ini kadang-kadang orang pengen bintak kembali atau rujuk kembali, tidak diketahui dulu permasalahannya apa dulu. Kalau permasalahannya belum diselesaikan, nanti setelah nikah lagi, ya berantem lagi. Nah sekarang kita tidak tahu betul apa permasalahannya. Cuma kalau kita perhatikan, Anda punya andil besar di dalam menghadirkan permasalahan. Anda yang minta cerai. Apa-apa Anda? Ada yang Anda tidak minta cerai. Akan tapi, mungkin emosi Anda yang berlebihan dan seterusnya. Ya Anda, kalau Anda mengatakan suami Anda suka marah-marah dan sebagainya. Emosi dan seterusnya, dan seterusnya. Nah sebetulnya, kalau seandainya dia orang yang semacam itu, apa yang Anda rindu untuk kembali? Ini kan pertanyaan. Tapi diem-diem Anda ingin rojuk. Berarti Anda sepertinya menyembunyikan sesuatu. Nah apakah ada yang Anda sembunyikan? Atau mungkin sebetulnya perilaku Anda yang tidak baik. Karena diem-diem Anda mengharap dia untuk kembali. Nah kalau memang itu, kami tidak tahu secara sungguhnya. Makanya hal begini, kami harus tahu betul permasalahan kayak apa yang salah, dimana sih? Jangan-jangan Anda menganggap suami Anda bersalah, tapi sebabnya adalah Anda. Suami Anda tidak mau dengan Anda, sebabnya Anda. Mungkin perilaku Anda selama ini tidak membuat dia nyaman, atau mohon maaf Anda marah tidak pada waktunya, atau marah tidak beralasan, dan sebagainya, menjadikan suami tidak nyaman, sehingga apa? Suami di saat sudah lepas dari Anda menjadi plong dia. Karena apa? tidak memperlukan dengan orang yang tidak bisa diajak diskusi, egois, merasa ngabur, bisa saja begitu. Dan kami tidak tahu Anda seperti apa. Kau sampai suami Anda padahal punya anak. Seandainya tidak punya cinta saja, kalau orang tidak punya cinta, tapi kalau masih punya kasih sayang, akan kembali kok. Nah, kecuali sangat takut kepada Anda. Kenapa kok menjadi tidak berani kembali kepada Anda? Lihat, ada anak loh di dalamnya. Seorang laki-laki hebat bisa saja kok mempertahankan pernikahan, biarpun tanpa ada cinta. Sehingga betul itulah orang soleh, kata Baginda. Kalau orang soleh itu, kalaupun tidak bisa mencintai, tidak akan berbuat dolim. Tapi lihat, mungkin sudah tidak cinta, tapi untuk kembali kok susah. Bisa jadi Anda yang memang bikin tidak nyaman dia. Anda harus belajar dong. Anda koreksi diri Anda sendiri. Kenapa kok suami menjadi tidak mau? Sudah punya anak padahal di dalamnya. Apakah Anda telah bikin dia tidak nyaman? Ini harus koreksi. Ini adalah Anda yang Anda ajak koreksi. Kemudian saya kembalikan kepada suami. Hah? Sebagai seorang suami, kalau sudah terjadi percarian seperti ini, wahai para suami, yang telah mencerai istrinya, perpisahan itu adalah untuk belajar, untuk berbenah. Bisa jadi, percarian terjadi karena kesalahan suami. Maka suami harus berusaha mencari sebab-sebab kesalahan tersebut. Ini adalah sebab rumah tangga tidak nyaman dan indah. Seperti itu. Kemudian, suatu ketika, di saat Anda sudah bisa menemukan titik terang, maka kembali dah. Itu jauh lebih bagus. Daripada berpisah. Ingat, cerai satu adalah untuk berpikir. Sehingga di dalam cerai satu, seorang suami dan istri bisa boleh saling merayu. Bahkan bisa saling melihat. Bahkan dalam rumah, satu rumah, cerai satu, tapi tidak boleh berhubungan. Kalau berhubungan, jadi rucuk nanti. Jadi rucuk menjadi bersatu kembali. Nah, jadi boleh, selagi cerai satu, boleh tampak. Bahkan mungkin seorang istri bisa dandan lebih cantik lagi untuk mendak munyi daya tarik. Dengan berlaku yang lembut. Tapi, kalau suami masih tetap tidak mau, maka seorang istri harus tahu diri. Barangkali ada berlaku yang bikin tidak nyaman. Kadang sudah terlanjur tidak nyaman, tidak bisa dipaksa-paksakan. Nah, jadi maksud kami adalah, di dalam kasus perserian tidak hanya semuai belajar. Bagaimana mencari kekurangan kita? Agar kita jadikan ini sebagai dasar untuk kita menjalani hidup. Biar tidak melakukan soalan yang serupa. Sehingga hidup indah, hidup bahagia, dunia hingga di akhirat. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala nabi Muhammad. Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam.